Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan berhasil mengungkap kasus dugaan perampokan motor yang menimpa perempuan defable. Namun dalam fakta penyidikan tidak ada unsur kekerasan dalam kasus tersebut karena korban meminjamkan motor ke terduga pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polres Magetan mengamankan Doni, 29 tahun warga Kaupatenggawi. Pria penyandang disabilitas rungu wicara ini diamankan dalam kasus dugaan perampokan sepeda motor di Ngariboyo Magetan pada Jumat kemarin. Namun dalam fakta penyidikan, polisi tidak menemukan unsur kekerasan dalam kasus tersebut. Kasat Reserse Kriminal Polres Magetan AKP Rudi Hidayanto mengatakan, hasil penyidikan korban Mary menyerahkan motor milik suaminya ke Doni dengan tujuan meminjamkan. Tidak ada unsur pemaksaan apalagi penodongan menggunakan celurit seperti pengakuan Mary sebelumnya. Korban juga sudah mencabut laporannya. Balang bukti berupa satu unit sepeda motor GL Max juga akan dikembalikan ke korban atau pelapor. Hasil proses penyidikan ini bukan 365, bukan pencurian dengan kekerasan. Melainkan pelaku ada hubungan teman dengan si Mary, menantu daripada korban ini. Mary meminjamkan sepeda motornya kepada Doni. Telah dibawa. Sehingga di sini tidak ada kekerasan atau tidak ada ancaman kekerasan. Sehingga pasal 365 ini sebenarnya tidak terpenuhi. Karena pasal 365 ini tidak terpenuhi dan pelapor atas nama Rosit ini hanya menginginkan sepeda motornya kembali, BPKP-nya kembali, ini rencana kami kembalikan barang bukti berupa sepeda motor dan BPKP. Sehingga perkara ini akan saya lakukan restorati justice atau diselesaikan secara kekeluargaan karena Pak Rosit selaku pelapor ini mencapai perkaraannya dan pelaku, dugaan sebagai pelaku ini masih defable atau sakit. Diketahui sebelumnya, Mary penyandang disabilitas Rungu Wicara memberikan pengakuan mengejutkan bahwa ia ditodong celuri dua orang memaksa minta sepeda motor GL Max milik suaminya. Karena takut motor itu akhirnya diserahkan beserta BPKB-nya. Mary melaporkan kejadian yang dialaminya itu ke Bapak Mertua Rosit hingga akhirnya melapor ke polisi.